selamat pagi anak-anak sebelum kita memulai pelajaran silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu oke selesai sebelum ke pelajaran ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu oke absen pertama Gina hadir absen kedua Helmy absen ketiga Gelby hadir oke anak-anak semuanya hadir sekarang kita mulai pelajaran seni musik sebelumnya ibu akan menanyakan kepada kalian tentang materi sebelumnya yang kita pelajari yaitu tangga nada untuk anak-anak apakah ada yang masih mengingat apa itu tangga nada tolong jelaskan kepada ibu dan teman-teman baiklah berhubung penjelasan dari temannya kurang jelas tentang tangga nada ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tangga nada tangga nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat-tingkat mulai yang terendah hingga tertinggi atau begitu pun sebaliknya dalam belajar bermain alat musik membuat lagu dan bernyanyi tentu perlu memahami tangga nada sebuah tangga memiliki fungsi untuk naik atau turun begitu juga nada ada saatnya nada naik atau makin tinggi ada saatnya juga nada turun atau makin rendah setelah kita mengenal apa itu tangga nada sekarang selanjutnya ibu akan menjelaskan apa itu jenis tangga nada jenis tangga nada pada lagu satu nusa satu bangsa lagu satu nusa satu bangsa menggunakan tangga nada mayor dalam teori musik skala mayor atau tangga nada mayor adalah salah satu tangga nada diantoni skala ini tersusun oleh delapan node interval antara node yang berurutan dalam skala mayor adalah satu 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 per dua satu 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 per dua ciri-cirinya adalah bersifat riang gembira bersemangat biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do mempunyai pola interval satu 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 per dua satu satu setelah kita mengenal jenis tangga nada selanjutnya ibu akan menjelaskan materi terakhir yaitu tentang iringan musik apa itu iringan musik? iringan musik pada lagu adalah sebuah iringan untuk membangun suasana agar suasana atau tema dan menyanyinya hidup dengan adanya iringan akan membuat sebuah lagu enak didengar dan pesan yang terdapat dalam lagu lebih mudah tersampaikan kepada pendengar baiklah anak-anak dari penjelasan ibu tentang tangga nada jenis tangga nada dan iringan musik apakah sudah jelas dan sudah dipahami? baik sekarang anak-anak kita akan belajar tentang sejarah lirik lagu satu rusak satu bangsa kalian siap pelajar anak-anak siap bu guru hebat semangat ya siap bu guru sebelum ibu menjelaskan tentang sejarah dari lirik lagu satu rusak satu bangsa itu siapa yang tahu bahwa lagu satu rusak satu bangsa ini termasuk ke dalam lagu apa anak-anak saya bu guru silahkan alifa lagu satu rusak satu bangsa termasuk lagu nasional bu guru hebat sekali tepuk tangan buat alifa baik sekarang ibu akan menjelaskan tentang sejarah dari lagu satu rusak satu bangsa kalian dengarkan baik-baik ibu ya siap bu guru disini lagu satu rusak satu bangsa ini merupakan lagu wajib nasional dimana lagu ini merupakan lagu yang diciptakan oleh Liberty Money siapa anak-anak Liberty Money ya hebat Liberty Money ini menciptakan lagu ini pada tahun 1947 dimana lagu ini itu diciptakan di sebelah keraton Yogyakarta lagu ini dimana mengandung semangat nasionalisme rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mencintai tanah air walaupun kita berbeda-beda suku bangsa ras dan agama tetapi kita semua mampu mempertahankan dari lagu tersebut kita bisa mengetahui bagaimana cara saling menghargai dalam perbedaan begitu ya anak-anak iya ibu guru dari penjelasan yang ibu jelaskan apakah ada yang ingin ditanyakan tidak ada bu guru oh hebat berarti sudah paham ya iya bu guru baik disini selanjutnya kita akan mempelajari lirik lagu satu nusa satu bangsa kita semua akan menyanyikan lagu satu nusa satu bangsa ya iya bu guru dari ibu akan menghitung angka satu sampai tiga kita mulai sama-sama ya iya bu guru satu dua tiga satu nusa satu bangsa satu bangsa bangsa kita tanah air pasti jaya untuk lama-lamanya Indonesia pusat Indonesia merdeka bangsa musa bangsa dan bangsa kita bela bersama ya itu pertanyaan untuk kita semua baik siapa yang ingin mencoba lagu satu lusa satu bangsa ini ayo anak-anak siapa yang berani ayo dan kita silakan hebat hebat sekali ikuti ibu ya 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 satu dua tiga satu nusa satu bangsa satu bangsa bangsa kita tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya Indonesia Indonesia pusat Indonesia merdeka musa bangsa dan bahasa kita bela bersama ya itu potongan buat Tadira ya hebat sama duduk Tadira ya baik disini bapak akan menjelaskan cara baca not angka lagu satu nusa satu bangsa ya lagu lagu ini dimulai dari nada nada sol dimulai dari nada sol terus cara baca not angka satu pertama do satu do dua re tiga mi empat fa lima sol enam la tujuh si dan kembali ke satu apa do satu adalah titik diatas baru ke do do tinggi sini saya akan coba menjelaskan cara baca not angka lagu satu nusa satu bangsa dan tipu empat empat dua dua empat pada bar pertama sol sol la sol mi warna kedua dua sol la sol mi sol sol la sol mi lima 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 tiga kedua kedua do 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 re do la satu satu dua satu enam terlanjut sol 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 do 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 mi do re mi re oke pak ulang dari pertama dari satu nusa yang kedua sama yang pertama cuman yang kedua pada akhirnya berbeda sama yang pertama yang kedua di situ tempat perbedaannya ada yang pertama sama yang kedua kalau yang pertama kan sol do re mi do re mi re nah kalau yang kedua sol do mi sol do mi re do re si do itu lanjut do 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 ulang yang ke bagian kedua Jadi apa? Berikut tadi Cara singkat Bapak menjelaskan tentang Cara membaca not angka lagu Satu nusa satu angka Kemudian Bapak akan menjelaskan Bagian-bagian dari penikah Dimulai dari Dari sini Ini adalah tempat Tempat mod fishnya Biar Cara angin Terus menghasilkan bunyi Tempat mod fish Sini Tempat suara Suara yang keluar Ini pegangan Pegangannya Kalau yang ini Ini yang kecil Biar duduknya Kalau kita taruh di tempat Tempat benda barat Biar seimbang Duduknya seimbang Kalau yang ini Namanya mod fish Mod fish Ini ada dua jenis Satu yang pakai selang Satu yang pakai Satu yang pakai mod fish langsung Mod fish ini Biasanya digunakan Oleh orang yang Sudah apa Sudah hafal note Dengan mod fish yang ini Kita sulit untuk melihat Tut Tut penikah Kalau pakai yang selang Dampang Bisa kita lihat Terus ini Bagian yang terpenting Dalam penikah Ini Namanya Tut Eh ini Tempat Bersih Bersih Air liur Yang Yang masuk Perasaan Tut Ini Tut Namanya Tut Yang hitam Berjumlah 3 2 3 Yang hitam Berjumlah 13 Tut Hitam Berjumlah Sedangkan Yang putih Sedangkan Yang putih 2 3 4 9 10 11 13 13 14 14 14 15 15 Akan putih Berjumlah 19 Dan Jumlah Totalnya Ada 3 Ada 32 32 Jumlah 13 16 3 Jadi Sekian penjelasan dari Bapak Yang tentang Cara Maca not Angka Lagu Satu Nusa Satu Bangsa Dan Dan Menjelasan Tentang Bagian-bagian Dari Pianika Terima kasih Karena kalian Telah mempelajari Tentang bagian-bagian Dari Pianika Maka sekarang Kita akan Mempelajari Tentang Cara Memainkan Pianika Dimana Pianika Merupakan Alat musik Tiup Yang dimana Cara Memainkannya Itu Dengan Meniup Sambil Menekan Tuts Tuts Yang ada Pianika Cara Memainkannya Tidak boleh Pata-pata Seperti ini Itu tidak boleh Tetapi Kita harus Memainkannya Dengan cara Nah itu Baru Yang benar Nah selanjutnya Kita akan Memainkan Pianika Dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa Karya Liberty Money Perhatikan Ibu ya Baiklah Temponya Empat Per-empat Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Mulai Tiga 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 selanjutnya kalian yang akan mempraktekkan cara memainkan pianikanya dimulai dari Gina Aga ini perhatikan ibu ya silahkan itu bagian baik bu untuk Gina temponya masih belum pas yang pas itu satu dua tiga empat nah seperti itu perhatikan ibu sekali lagi dan nanti dicoba kembali nah seperti itu silahkan dicoba baik bu nah bagus itu selanjutnya kita masuk ke lirik selanjutnya yaitu satu bahasa kita nah seperti itu silahkan selanjutnya Gina Permatasari nah bagus nah selanjutnya kita ke lirik yang ketiga itu sekarang ini nah karena kita telah selesai mempraktekkan tentang cara memainkan pianika selanjutnya kita akan ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok nanti ibu akan memainkan pianikanya kalian yang akan menyanyikan lagunya mengikuti iringan pianika yang ibu mainkan yang pertama silahkan kepada Gina dan Sina satu nusa satu bangsa satu bahasa kita tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya Indonesia pusatkan Indonesia mendekat Nusa bangsa dan bahasa kita kita bela bersama baiklah terima kasih kepada Fina dan Fina selanjutnya kelompok kedua yaitu yaitu Galbi dan Fina silahkan silahkan kepada Galbi dan Fina ikuti iringan pianika yang ibu mainkan satu nusa satu bangsa satu bangsa satu bangsa kita karena akhir pasti jaya untuk sama namanya kita terima kasih nusa bangsa dan bahasa kita berada sempurna karena kita telah selesai mempelajari materi ini Ibu akan bertanya siapa penulis lagu satu dunia satu bangsa Liberty money Nah bagus sekali benar sekali penulisnya yaitu ke penulisnya yaitu Liberty money pembelajaran kita pada pertemuan kali ini tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajarnya baiklah sekarang Ibu akan memimpin doanya berdoa dalam hati sesuai kepercayaan mulai sekian pertemuan kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai